bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi pemimpin soleh dan soleha hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran bahasa sunda dimana pembelajaran bahasa sunda kali ini kita akan belajar yaitu kata ulang berubah bunyi atau disebut dalam bahasa sunda kecap pajekan duwi reka coba perhatikan kalimat di bawah ini nomor 1 reka mana manirang kadringkit dalam bahasa indonesianya mau kemana segala dibawa terus nomor 2 ayah naun tita tadi dengan bulak balik bae ada apa dari tadi mondar mandir saja ulah tulah tulis dina tembok kotor dalam bahasa indonesia jangan menulis tembok kotor kecap pajekan atau rajekan duwi reka nyaita rangka dringkit bulak balik tulas tulis nah itu termasuk kata ulang berubah bunyi atau disebut kecap rejekan jadi kecap rejekan itu kecap berulang-ulang atau berubah bunyi tetapi berulang contoh lain buntang banting artinya dibanting-banting tulang taleng tulang belulang luak liek menengok kanan kiri tengok tengok-tengok tunjuk tanya bertanya-tanya talang tulung suka menolong bulang-guling berguling-guling puak-pauk suka mencuri nah teman-teman untuk latihannya kita akan mengerjakan nomor 1 sampai dengan nomor 5 silakan kalian kerjakan nah disini sudah ada kata kecap rejekan luak liek kunyam kunyem jul jol puak pauk dan tunjuk tanya silakan kalian kerjakan nomor 1 2 3 4 dan 5 pilih kecap rejekan yang ada di atas nanti latihannya dikerjakan lalu dikirim melalui poise note jangan lupa dikirim melalui poise note terima kasih ya teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh